Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku buat tutorial dari Gany Square Yang teman-teman sudah lihat penampakannya di layak thumbnail Dan berikut alat dan juga bahan yang diperlukan dalam membuat Gany Square tersebut Aku juga sudah taruh link pembelian alat dan juga bahan yang diperlukan Dan rekomendasi lainnya di description box Teman-teman bisa klik linknya Sebelum ke video tutorialnya Di sini aku kasih lihat dulu penampakan dari Gany Square yang sudah jadi Ini belum sempat aku rapikan sisa-sisa benangnya dan hasilnya seperti ini Dan aku di sini menggunakan 4 varian warna Teman-teman bisa ganti sesuai warna yang diinginkan Dimulai dengan membuat magic ring Untuk magic ring ini akan diisi Masukkan hardband ke dalam lubang Ambil benang Kemudian buat sebanyak 3 rantai Satu, dua, tiga Sebagai pengganti satu double crochet Kemudian tambah satu double crochet Dilanjutkan dengan membuat dua rantai Satu, dua, kemudian dua double crochet Lagi dua rantai Kemudian dua double crochet Ini bisa dilanjutkan sampai Sebanyak 8 kali Terakhir membuat dua rantai Seperti ini Dilanjutkan dengan slip stitch Pada rantai yang ketiga di awal Dilanjutkan ke warna berikutnya Ikat warna merah pada selah-selah Atau pada lubang dua rantai Kemudian buat tiga rantai Sebagai satu double crochet Buat satu double crochet Seperti ini Kemudian buat tiga rantai Satu, dua, tiga Masih di lubang yang sama Dua double crochet Satu, dua Ini dilakukan pada tiap-tiap lubang Lanjut pada lubang yang disebelahnya Buat dua double crochet Satu, dua Kemudian tiga rantai Kemudian dua double crochet lagi Hal yang sama dilakukan pada lubang-lubang yang lain Sampai satu putaran penuh Setelah seperti ini Dilanjutkan dengan slip stitch pada rantai yang ketiga di awal Dan untuk baris selanjutnya Masih warna merah ya Slip stitch Kemudian tambah satu rantai Di lubang yang besar Isi dengan tujuh double crochet Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kemudian buat single crochet Di tengah-tengah Di sini Dilanjut membuat tujuh double crochet pada lubang besar Dan buat single crochet di tengah-tengah Ini bisa dilanjutkan sampai satu putaran penuh dengan cara yang sama Jika sudah selesai seperti ini Bisa di slip stitch pada rantai yang pertama di awal di sini Kemudian sudah hiu untuk warna merah dan bisa diganti ke warna berikutnya Di sini aku mengikatkan penang selanjutnya di lubang sebelum slip stitch di sini Seperti ini Kemudian masukkan hardband Buat sebanyak satu rantai Kemudian buat half double crochet Ini masukinnya di bawah ya Di tengah-tengah seperti ini Angka tinggi Kemudian ambil benangnya Untuk tujuh double crochet-nya itu diisi Satu single crochet tiap lubang Sambil diselipkan benang sisanya Selamat menikmati Lanjut membuat half double crochet di tengah-tengah sini di bawah Tarik agak tinggi kemudian ambil semua benang Baru dilanjutkan membuat 7 single crochet atau 1 lubang 1 single crochet kemudian HDC lagi Dilanjutkan sampai 1 putaran penuh Setelah sampai disini dilanjutkan dengan slip stitch Pada rantai pertama di awal Dan bisa diputus benang diganti ke warna berikutnya Disini aku ikatkan warna creamnya itu di sebelum lubang slip stitch Seperti ini Karena untuk lubang slip stitchnya nanti akan di skip Masukkan hardband Ambil 1 rantai Kemudian buat half double crochet setelah skip 1 lubang Seperti ini Kemudian skip lagi 1 lubang Dilanjut membuat single crochet Nah jadi tadi sudah membuat 7 single crochet pada baris sebelumnya Itu pada warna ini hanya diisi 4 Setelah skip 1 Kemudian dilanjutkan 3 single crochet lagi 2 3 4 Nah selanjutnya masih sisa 2 single crochet ini di skip Karena disini kita akan membuat bagian siku nya Biar siku-siku ini pakai tusuk triple crochet Seperti ini Ambil 2-2 Tapi jangan sampai selesai Nah seperti ini Buat sampai 3 kali Triple crochet tidak selesai Ini yang ketiga Kemudian baru ambil semuanya Dilanjut dengan membuat 3 rantai Dan bisa diulang membuat 3 triple crochet tidak selesainya Di lubang yang sama Seperti ini Baru bisa diambil semuanya Dilanjutkan membuat single crochet dengan skip 2 lubang Seperti itu Dan ini nanti 4 lubang yang akan diisi dengan single crochet 2 3 Dan 4 Kemudian skip 1 lubang Di lubang yang di tengah-tengah itu diisi dengan half double crochet Skip 1 lubang Kemudian buat 4 single crochet lagi 3 Dan 4 Kemudian lanjut membuat bagian siku nya Skip 2 lubang Pakai tusuk triple crochet Yang tidak selesai Ini buat 3 dulu Seperti tadi caranya Sama Jangan sampai salah Karena disini yang dibuat Tusuk triple crochet Bukan double crochet Jadi ambil benangnya 2 kali Seperti ini Satu lagi Triple crochet nya Baru ambil semuanya Tambah 3 rantai Dan bisa diulangi Membuat 3 triple crochet Tidak selesai Nah ini berarti Kita perlu membuat bagian siku nya Dengan tusuk triple crochet ini Sebanyak 4 kali Dan untuk 4 lubang bagian tengahnya Itu diisi dengan half double crochet Seperti tadi Karena total kelopak bunganya ada 8 Nah kalau sudah Ini dilanjutkan dengan membuat single crochet 4 kali Skip 1 lubang Kemudian buat half double crochet Seperti itu Untuk caranya Bisa dilanjutkan sampai 1 putaran Kemudian slip stitch Pada rantai 1 di awal Seperti ini Buat 2 rantai Untuk baris yang terakhir Dan di tiap lubangnya Itu diisi dengan half double crochet Seperti ini Perlu diperhatikan Setelah ini Itu teman-teman Perlu membuat half double crochet Di bagian sini Di tengah-tengah Antara triple crochet Dengan single crochet sebelumnya Baru di lubang triple crochet nya Nah seperti itu Ini berlaku untuk semua ya Kemudian di lubang yang besar 3 rantai tadi Diisi dengan 3 Half double crochet 2 Dan 3 Kemudian tambah 1 rantai Dan buat lagi 3 Half double crochet Satu 2 Dan 3 Kemudian buat pada lubang triple crochet Di sini Dilanjutkan pada tengah-tengah Antara single crochet dengan triple crochet Baru dilanjutkan pada single crochet berikutnya Dapat dilanjutkan sampai satu putaran penuh Terakhir tinggal di slip stitch saja Di rantai yang kedua di awal Granny square ini akan aku pakai Untuk membuat task di tutorial berikutnya Ditunggu ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton